Ya, kepergian Gusola menjadi kehilangan yang besar bagi bangsa Indonesia karena sosoknya yang tidak hanya sebagai ulama karismatik tapi juga pejuang ham dan juga demokrasi. Dalam perjalanan politiknya, Gusola juga sempat maju dalam kontestasi Pilpres meskipun kemudian mulai agak mengurangi keikutsertaan dalam politik praktis tapi pandangan-pandangan politik Gusola ini selalu didengarkan terhadap isu-isu politik kontemporer yang berkaitan dengan kebangsaan dan juga keberagaman begitu. Menarik untuk kita membahas sosok Gusola dan juga nilai-nilai yang ia perjuangkan bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di sini yang saya yakin juga punya pandangan dan juga kenangan tersendiri dengan sosok Gusola. Sudah ada Pak Aesikam, Sendikiawan NU dan juga pengat politik. Selamat malam Pak Ikam, terima kasih Pak sudah hadir di layar demokrasi dan ada Romo Beni Susetio Budayawan, sekaligus rohaniawan. Selamat malam Romo Beni. Selamat malam. Kita tentu bangsa ini berduka ya, Romo dan juga Pak Ikam atas kehilangan Gusola. Sebelum kita bahas lebih jauh dengan Pak Ikam nanti soal bagaimana kemudian pandangan Gusola dalam konteks politik, tapi kalau kita bicara soal keberagaman, dialog antar umat beragama, mungkin Romo Beni punya apa? Apa yang kemudian pesan moral atau yang paling Anda ingat kalau kemudian kita bahas soal politik kebangsaan dan juga keberagaman dari sosok seorang Gusola, Romo? Ya Gusola itu kan sosok orang yang memiliki jiwa negarawan ya. Artinya dalam hal menjaga polarisme, kemajumkan dan keragaman itu segala-galanya. Sehingga pada waktu Pilpres yang waktu itu sempat hangat dan polarisasi, nah kami ketemu Gusola di Bodo Pesantren, Gusola mengingatkan kembali akan bahaya kalau kita terus menurut seperti ini, itu akan merobek persatuan. Maka Gusola waktu itu punya ide rekonsiliasi. Memang Gusola ini tokoh yang punya sifat yang tegas dan jelas keperbiayaan. Dan kita dengar orang waktu itu rame kan dengan 9 kebohongan itu. Nah itu konsisten juga. Waktu itu Gusola mengatakan, dalam hal ini kita tidak kompromi bersama Buya dan saya, Gusola konsisten. Nah kami memang banyak hal berjumpa dengan Gusola itu ketika urusan-urusan mengenai negara. Oke, jadi konsistensi dari Gusola ini yang romo tangkap ini dalam hal kebangsaan? Untuk memperjuangkan asasi manusia, demokrasi dan negara kesatuan, dan kemajumukan itu dia tidak bisa ditawar. Dan itu dia konsisten. Dan kalau Gusola sudah oke orangnya, oke. Dan orangnya tidak melintat-lintat lah pengalaman kami dengan Gusola itu. Dan dia pemikir. Dan Gusola itu pemikir besar tentang agama, hubungan agama dan negara. Dan dia konsisten dalam meletakkan bahwa bagaimana agama itu menjadi inspirasi dalam kehidupan politik. Bukan aspirasi kepentingan. Dan dia menjaga jarak itu. Dan dia kritis juga ketika Gustur jadi presiden pun dia mengkritisi. Jadi menjadi penyeimbang dialetika. Penyeimbang dialetika itu, memang tidak ada yang tanya-tanya. Ya itulah sikap Gusola yang demokratis dan orangnya terbuka. Dan Gusola itu orang yang tenang, teduh. Dan menyatakan pendapatnya dia tidak pernah meledak-meledak. Tidak pernah emosional, tapi menyejukkan. Dan pengalaman kami adalah ketika ke Ambon dan Busu. Kami kan tim EGVAN waktu itu lintas agama dibentuk. Waktu itu kerjasama dengan Pak Yusuf Kala. Waktu itu Gusola menjadi salah satu ketua BPNU. Dan waktu itu kita sama-sama Gusola dengan lintas agama mengunjungi daerah-daerah konflik itu. Dan Gusola itu salah satu tim yang merumuskan. Dan Gusola memang orangnya yang terbuka. Misalnya ketika masalah Papua. Gusola membangun dialog. Waktu ini saya berjumpa dengan Uskop-Uskop Papua. Di Kemiri dia datang. Waktu itu Gus, enggak kami aja ke Wisma, Gus Kupan gitu. Orangnya memang hangat, bersahabat. Sehingga Gusola punya hubungan baik dengan Uskop Jayapura, Musinyu Leo, dan sering diundang di situ. Sehingga kemudian sebagai sosok yang terbuka, dan meskipun tidak lagi banyak berkecimpung di dunia politik, tapi kemudian pandangannya masih relevan sampai dengan hari ini. Karena Gusola itu punya pengaruh. Dan dia sebagai industri politik kuat. Contohnya Jawa Timur itu. Pak Kopipa itu kan karena ondasernya Gusola. Karena Gusola itu punya pengaruh ya. Karena independensi. Dan Gusola itu kritis. Ketika agama masuk dalam ruang politik, dia akan memberi warning. Dan itulah yang harus kita lihat sosoknya dari sebenarnya Gusola itu lebih pada kiai yang memahami bagaimana agama itu mampu membebaskan masyarakat dari suatu belenggu kekuasaan. Jadi ya jaga itu. Nah maka kadang-kadang dan kritis. Banyak hal kadang-kadang pandangannya berbeda dengan Gusdo. Tapi itu dinamika yang menurut saya orangnya memang orang yang demokrat gitu loh. Nah kita bicara soal demokrasi, pandangkan politik. Baikam dari Anda cermati, dari sosok Gusola ini. Apa yang Anda tangkap? Ini kan kemudian Gusola soalnya mengambil tempat di tengah ya sebetulnya ya. Seperti apa sih sebetulnya pandangan politik yang Anda baca dari soal Gusola? Ya begini ya. Tadi sudah disinggung tentang visi dari Gusola. Bahwa persatuan, kemudian kebangsaan, kemudian toleransi itu. Jadi saya kira, saya setuju itu. Dan sebetulnya sangat persis sama dengan prinsip-prinsip Gusdo. Hanya cara mendekati masalah aja berbeda. Karena tingkat pendidikannya maupun pengalamannya. Dua orang itu memang di dunia yang berbeda sama sekali. Yang satu kan sangat akademik, profesional. Sementara yang satu kan aktivis. Jadi cara melihat masalah itu kemudian menciptakan strategi-strategi dan taktik-takti yang berbeda. Tapi nilai-nilai yang berjuangkan sebetulnya sama. Sama, hanya cara melihatnya itu dalam mengurai masalah bisa berbeda. Sehingga kadang-kadang bisa jadi polemik seperti polemik 1998. Sebetulnya kalau kita memahami dengan tenang ya, itu bukan masalah yang sangat prinsip. Hanya perbedaan di dalam bagaimana melihat persoalan dan bagaimana itu didudukkan dalam konteks Indonesia. Gus Dur misalnya sebagai orang yang seorang tokoh bangsa, dia memang harus kayak begitu. Artinya dia harus melihat Indonesia sebagai sesuatu yang harus di depan. Pancasila di depan. Sementara kalau Gus Dur ini relasi antara Islam dan Pancasila dan kebangsaan ini juga harus dicelahkan supaya tidak ada orang salah paham. Karena kalau Gus Dur kan salah paham itu kan persoalan biasa namanya. Tapi kalau Gus Sola, nah jadi duanya saling melengkapi ibaratnya yang satu mengerem, yang satu mengegas. Jadi ada elemen kritisnya juga dari susah Gus Sola ini. Kalau kita melihat di dalam praksis politik, maka kelihatan sekali bahwa Gus Sola memang tidak intrusif. Seperti kalau kita lihat bagaimana aktivisme Gus Dur. Ya walaupun Gus Sola juga pernah mendirikan partai politik walaupun tidak terlalu berhasil. Tetapi visi politik itu dikerjakan beliau di dalam praktek sehari-hari ketika beliau memimpin. Misalnya memimpin Komnas HAM, memimpin pesantren. Tidak harus kemudian hanya dalam bentuk partai politik. Tidak, karena politik beliau ini kan ya sama dengan Gus Dur juga. Tapi ada yang menarik, Mas. Ketika memimpin podok pesantren, saya tanya, Gus kenapa? Lah masa dokter Umar, umar kan nggak mungkin lah ya. Terpaksa lah saya ambil alih itu. Tumpuhi renggat aja ya. Ya karena kalau saya melihat kalau dikotomi antara solidarity maker dengan administrator. Gus Sola itu tipe administrator yang dapat mengatur sebagai manajer. Kalau Gus Dur misalnya Al-Makfurlah Gus Dur, memang beliau hebat ya. Tapi kalau untuk memanage pesantren seperti itu dengan kesulitan yang sangat kompleks, ngurus santri, ngurus QI-nya, ngurus segala macam kayak begitu, ya saya kira memang Gus Sola jauh lebih bagus. Dan itu terbukti kan. Begitu sangani Gus Sola, tepuhi renggat lebih maju. Bisa mempunyai 15 cabang loh ya. Oleh karena itu kalau kita merefleksikan ke depan, NU ke depan, apalagi di Mombok Taman, memang saya kira NU memerlukan pemimpin yang mempunyai kapasitas manajerial seperti Gus Sola itu. Karena kalau yang solidarity maker sudah banyak di NU ini. Nah kalau solidarity maker yang terlalu banyak, maka nanti mudah sekali kemudian tergoda ke politik. Sementara menggunakan si manajemen jam, ya yang namanya NU, yang makin lama makin besar dan makin kebaik, maka politik, administrator atau teknokrasi ini saya kira diperlukan juga. Oke baik-baik. Pak Ika menjelaskan kemudian kita pernah ingat bahwa Gus Sola juga sempat terjun dalam konteksasi Pilpres begitu ya. Iya betul. Di tahun 2004 itu ya, sama dengan Pak Wiranto. Kemudian juga kita lihat sekarang ini mulai agak mengurangi terjun dalam dunia politik, tapi pandangannya masih cukup relevan terhadap isu-isu yang kekinian hari ini. Apa yang membuat Anda, membuat kalau dari Anda baca, kemudian pilihan-pilihan politik Gus Sola ini berdasarkan dengan apa sebetulnya? Dan kalau kemudian Anda baca mengurangi kegiatan politik ini, apa yang Anda lihat dari pilihan-pilihan politik Gus Sola? Tapi kita bahas nanti Pak Ika, kita harus berkata lebih dahulu sama dengan Romo B ini juga. Kami akan segera kembali. Ya Anda kembali di layar demokrasi, menarik tadi kita sudah banyak bahas dari Romo B ini dan juga Pak Ika soal pandangan masing-masing terhadap Gus Sola, termasuk juga perbedaan pandangan dengan Gus Dur, misalnya tadi ya Pak Ika sempat singgung, dan juga memperjuangkan yang lain-lain demokrasi. Ada yang ingin tambahan dari Romo B ini mungkin tadi menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Ika? Gus Sola itu adalah sosok orang yang mau belajar. Dan dia cerita bagaimana dia mulai menulis opini pertama itu, itu dia belajar betul. Dia ngomong, Romo kalau Gus Dur katanya dia, mesin ketik langsung ketik jadi. Kalau saya itu berhari-hari, dan itu refleksi loh, dan itu jatuh bangun sampai akhirnya bisa terbit di kompas dan sebagainya. Itu Gus Sola cerita perkulatannya nggak semudah. Jadi Gus Sola itu sebenarnya adalah sosok orang yang mau belajar. Dan dia juga sosok orang yang mau memahami sebuah realita itu secara dalam. Dan manuper memang dalam arti manuper ya, Gus Dur jagunya. Karena Gus Sola ngomong, pendidikan saya itu berbeda dengan Gus Dur. Tadi tidak seluas Gus Dur gitu loh. Karena dia waktu menerima Tepul Irang itu cerita, itu bergulatan. Tapi dia melihat sosok, tidak ada sosok lain. Setelah itu, ya saya ambil karena dia ingin menyelamatkan pendidikan. Tadi konsensus Sola itu pada pendidikan. Karena dia yakin kalau pendidikannya itu berkualitas, maka kaum Nadien itu akan memiliki impact yang luar biasa. Karena itu isu sosial sebetulnya ya. Tapi juga Gus Sola itu memahami betul pentingnya teknologi. Maka dia membangun Pondok Pesantren itu dengan kesadaran karena dia lulusan ITB ya. Jadi dia memahami tentang tantangan dunia global itu. Memang betul setelah kita ditangani Gus Sola, Pondok Pesantrennya luar biasa, maju, berkembang. Tapi juga Gus Sola ini mampu membangun Pesantren yang inklusif. Sehingga banyak teman-teman kanisius itu live in di situ. Berkali-kali setiap tahun. Jadi inklusif betul tadi. Dan hubungan relasinya cukup baik dengan identitas agama. Dan itu membuka pelupakan para imam Amerika, Yuswit, live in juga di situ. 5 tahun yang lalu lah. Termasuk tadi Gus Sola itu membuka dan hubungan baik kan. Karena Gus Sola juga bersahabat baik dengan teman Gustur. Prof. Wismowati Wauno yang dari TKJW itu. Dan waktu itu diajak berkeliling ke Belanda segala. Dan sejak saat itu memang Gus Sola ini mengikuti tradisi Gustur. Meskipun Gus Sola tidak se-progresi Gustur ya. Tapi pikirannya sama. Pikirannya sama. Dan dia konsisten. Dengan tulisannya. Dan dalam situasi kritis selalu dia mengingatkan. Itulah kenapa kemudian pandangannya seringkali agak berbeda dengan tokoh-tokoh NU yang lain mungkin ya Pak Ika. Ya berbeda karena beliau tidak menggunakan modus atau menggunakan istilah metodologi yang biasa dikurangkan oleh para kiai. Karena beliau kan seorang teknokrat. Tapi beliau seorang yang mampu belajar dengan baik. Dan tentu saja karena beliau juga merupakan orang yang mempunyai akar. Mempunyai keturunan dari Mbak Hasim dan Wahid Hasim dan juga dari dunia pesantren. Jadi untuk adaptasinya cukup cepat Pak. Nah tetapi orang seperti Al-Mawfur Lagus Sola itu memang sangat diperlukan di dalam rangka mendobrak kemacetan-kemacetan yang ada di dalam masyarakat maupun warga NU. Setelah reformasi sekarang ini. Karena orang kan kemudian sering diingatkan oleh Gos Sola bahwa politik itu juga memerlukan satu etiket. Etika yang bersih. Misalnya manipolitik beliau konsisten sekali. Walaupun di dalam perjuangan itu mungkin belum berhasil. Misalnya ingin menjadi ketua umum BPNU. Nah beliau sebagai seorang yang tadi saya katakan administrator memang agak klop dengan Al-Mawfur Lagus Sola. Maka mereka kemudian menjadi ya satu kubu lah. Kubu ya. Karena yang ingin diperjuangkan dia adalah bersihnya organisasi. Dan juga bagaimana NU kemudian bisa menatap dinamika ke depan. Kalau soal kapasitas NU itu sudah dibuktikan oleh Gus Dun, diakui oleh dunia, oleh bangsa Indonesia sebagai satu organisasi yang memang inevitable di dalam memperjuangkan eksistensi bangsa dan juga NKRI. Tetapi bagaimana NU itu kemudian bisa berlanjut dan menjadi pemain yang betul-betul independen, mandiri, dan lain sebagainya. Nah politik yang digunakan oleh Gus Sola Al-Mawfur Lagus ini adalah politik etik. Betul. Tadi makanya saya sangat sependapat bahwa cara beliau itu tidak menggunakan cara yang mengebu-gebu atau keras. Ya kadang-kadang keras yang diperlukan tapi tetap dalam kebiasaan pribadi Gus Sola. Tapi ini kemampuan Gus Sola itu membangun sistem, sistem manajemen yang transparan. Itu-itu-itu dia. Managerialnya tadi itu juga ya. Managerialnya ini kekurangan NU dia ngomong. Maka dia bagaimana dia memenai pendidikan. Contohnya berhasil. Nah disitu dia membuat sistem modern sebenarnya. Bagaimana ini menjadi organisasi modern yang transparan, yang bisa di-audit. Maka kan Gus Sola ini juga salah satu toko penggagas anti-korupsi. Dan ini, ini. Dan dia concern itu. Sehingga waktu masih terakhir dialog dengan saya itu bagaimana menyelamatkan KPK. Masih punya concern itu. Dan selalu dia kalau ketemu gimana ini situasinya. Dan orang ini selalu menulis dalam keprihatinan ketika melihat situasi. Dalam situasi yang menurut dia secara moralitas ini dipertanyakan. Dia akan menulis. Dan itu dilalu ditulis dalam opini di Kompas. Dan kalau kita membaca tulisannya kegelisah, itu kegelisaan. Tentang masa depan, tentang demokrasi, tentang pluralisme. Itu dia refleksi. Jadi dia memang merefleksi secara dalam. Berdasarkan fakta, data, dan pengamatan yang menurut saya empiris. Karena mungkin latar belakang teknologi dan asiteknya itu. Ya, ya. Dan pemikiran itu kan juga mengalami evolusi. Evolusi, ya. 1998 mungkin karena Gusola baru-baru ya. Ya, baru. Memasuki dunia pemikiran dan sebagainya. Mungkin agak shock juga dengan tulisan Gus Dur yang sangat apa namanya, progresif. Progresif, ya. Tapi lama-kelamaan Gusola juga mengikuti jalan. Jalan Gus Dur. Hanya berbeda dalam bagaimana menyampaikan. Cara membahasakannya. Cara membahasakannya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Tapi ke Pak Ikam lagi. Kalau kemudian kita... Apakah kemudian karena mungkin Gusola juga lebih dengan background teknokratnya, teknokrasinya, kemudian manajerialnya. Apakah itu kemudian membuat kemudian langkah Gusola ini kemudian dalam politik memang tidak sempat gagal di Pilpres dan sebagainya. Itu Anda merasa bagaimana? Kalau di soal Pilpres, saya kira bukan karena Gusola saja. Tetapi memang situasi politik, dinamika pada waktu itu kan ada perpecahan-perpecahan. Misalnya ada Bu Bega dengan Gus Asim. Gus Asim sendiri kan sebenarnya juga dari NU. Jadi, ya kayak begitu tentu akan sangat mempengaruhi. Tetapi saya kira memang Gusola bukan seorang yang seperti Kak Gustur yang harus aktif dan melakukan solidarity making. Bukan begitu. Jadi, cocok sekali posisi sebagai Wapres itu sebetulnya. Tapi kan ya itu tadi karena ada circumstances, ada structural problem di dalam kompetisi itu sehingga tidak bisa masuk ke sana. Nah, kalah dengan misalnya dengan 2004 kan dengan Pak SBY. Nah, oleh karenanya memang sangat ideal sebetulnya Gusola itu menjadi manager. Manager, betul. Jadi, kalau beliau menjadi ketua umum PBNU, saya kira wajah NU itu akan mempunyai perubahan. Mungkin beliau akan lebih cenderung untuk mengembangkan kemampuan ekonomi, kemampuan IKD, science and technology, atau riset, atau managerial pesantren. Sehingga NU tidak lagi kemudian terlalu politisize. Karena di sana sudah ada PKB, di sana sudah ada P3, di sana sudah ada PAN. Yang semuanya bisa dimasuki oleh kaum Nahdiin juga. Tidak perlu harus partai ini adalah sama dengan NU. Tapi beliau mungkin akan mengembangkan program yang dulu juga sudah di-retis Gusti, tapi masih belum bisa terlaksana. Yaitu pemberdayaan ekonomi. Sehingga contoh pesantren Tepuh Hiring yang maju pesat. Itu yang kemudian managerial kemampuan itu ya? Iya, kemungkinan bisa dipakai untuk membangun NU. Oleh karena itu saya berharap bahwa sepeninggal beliau ini, dan di NU sendiri ada kesadaran baru bahwa manajemen itu sangat penting. Tidak hanya kemudian solidarity making tadi itu. Iya, betul. Kalau itu saya kira sudah selesai dan NU jagonya sudah diakui oleh masyarakat Indonesia, masyarakat regional, dan masyarakat dunia. Bahwa kalau sudah urusan state building, sudah mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, dan lain-lain sebagainya. NU bisa diberikan, ya kata-kata dipercayainlah dalam menjaga misalnya toleransi, dan pluralisme, dan lain sebagainya. Artinya NU juga perlu sosok yang kemudian seperti Gusola ini, sepeninggal Gusola. Karena itu kemudian... Dan banyak, harus banyak. Dan itu harus banyak. Oke, nanti kita bahas nanti. Pak Ikan dan juga Romba Benny, kami akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di layar demokrasi, kita masih membahas mengenang jalan politik Gusola. Menarik tadi juga pandangan dari Pak Hikam dan juga Romba Benny, soal kemudian pilihan politik, mulai dari sosok Gusola di tengah-tengah masyarakat Indonesia, begitu termasuk juga di NU. Tapi ada juga yang menarik, mungkin Romba, dari Anda tadi menyambung dari diskusi kita sebelum jendat, tadi soal kemudian bagaimana Gusola sosoknya kemudian manajerial, ini dibutuhkan dalam organisasi termasuk juga NU. Menurut Anda bagaimana? Karena ke depan ini kan memang organisasi modern ini dibutuhkan. Karena apa? Tantangan global sudah berubah. Nah ini yang terbaca oleh Gusola, karena Gusola bisa melihat tanda-tanda jaman. Dan dia mempraktekan betul bagaimana kalau kualitas podok pesantren siswanya itu dibekali dengan teknologi, ditekali informasi, dan kemampuan berbahasa yang baik, dia bisa bersaing. Maka kualitas sumber daya manusia itu sangat penting. Dan ini yang kerap kali dilupakan NO. Nah maka kuncinya itu yang selalu kita katakan adalah manajemen modern. Nah modern-modern itu tidak lagi pada individu, tapi sistem. Nah Gusola mampu membangun sistem di podok pesantren itu. Tadi tidak pada pikur. Nah kita beda lihat saja. Gusola kalau kita lihat penampilannya, itu kan lebih pada sistemnya. Maka Gus-Gus itu yang banyak ditampilkan. Jadi bukan dia menonjol sendiri. Nah ini yang membedakan dengan podok pesantren yang lain. Jadi dia sudah menerapkan manajemen modern. Sehingga Gus-Gus mengatakan, mengapa Muhammadiyah berhasil romo? Karena apa? Karena dia memiliki sistem. Sistem di mana dalam sistem itu dikelola secara transparan, bukan lagi individual. Nah ini yang diperhatikan oleh Gus-Gusola. Sehingga Gus-Gusola dalam banyak hal, misalnya, mengolah dana makam Gus-Gus. Untuk membantu mereka yang kecil dan lemah. Membuat sistemnya itu. Itu cerita waktu itu. Berarti memang menurut saya Gus-Gusola ini adalah seseorang yang tekun. Dan terus-menerus mencoba meyakinkan ide-idenya bahwa transparansi pembangun manajemen dan sistem itu yang dibutuhkan. Nah dia lewat itu. Meskipun tidak mudah katanya dia. Dan dia mengakui bagaimana dia yang tidak punya pendidikan latar belakang agama. Tidak dididik di podok pesantren. Tapi dia begitu punya keberanian mengambil itu dengan segala risikonya. Dan dia tekun. Dan itu tidak mudah loh. Dan dia setia loh. Meninggalkan hirup pikut Jakarta. Dan iya loh betul. Kan tidak gampang itu tinggal di podok pesantren itu dan setia menemani loh. Dan itu dia tinggalkan segala-galanya. Dan itu yang menurut saya energi dia dihabiskan di Tobolik Reng. Dan berhasil. Apapun dan. Kedua dia merasakan bahwa pengalaman-pengalaman politik itu mendewasakan dia. Sehingga Gosole itu lebih bijak. Akhir-akhir ini lebih wisdom kan. Karena dia mulai memiliki perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana Indonesia ke depannya. Inilah yang kita belajar. Jadi ke depan menurut saya NO memang harus banyak mengambil inspirasi dari Gosole tentang bagaimana membangun sistem manajemen modern dalam mengolah podok pesantren dan NO masa depan di situ. Karena di sini loh tantangan. Jadi siapa yang dikatakan Pak Sistun, bahkan betul. Melusuf abad 16. Siapa yang menguasai teknologi, informasi kongsi dia, dia menguasai dunia. Dan itu terjadi. Di podok pesantren itu modern banget. Iya loh. Bahasa Inggris, bahasa Cina, diajarkan modern podok pesantrenya. Dan podok pesantrenya itu lebih kelihatan ya setelah dibangun Gosole, itu lebih kelihatan rapi, bersih, dan kelihatan megah gitu loh. Artinya orang mau jadi bangga lah kalau pendidikan di situ. Kelihatan muridnya bertambah loh. Saya ke Pak Ika. Pak Ika di luar kemudian membangun sistem dan juga sistem yang lebih modern, kita juga sempat disinggung oleh Romo ini soal politik yang lebih bijak, yang lebih dalam lagi. Kita ingat ketika Pilpres 2019 yang lalu, kemudian Gusola juga punya pandangan yang lebih baik rekonsiliasi. Meskipun kemudian NU saat itu seolah-olah menjadi masuk ke dalam pusaran politik. Anda melihatnya bagaimana kemudian posisi Gusola saat itu? Ya, saya pikir konsisten aja Gusola. Dan beliau sebagai orang yang tidak mempunyai katakanlah interest yang langsung pada partai-partai politik mempunyai perintahan, beliau bisa mengambil jarak dengan itu. Sehingga kata-kata rekonsiliasi dan lain sebagainya itu kalau diucapkan oleh Gusola, more or less itu genuine. Kalau diucapkan oleh para politisi kan, ya ini hanya strategik atau gimmick politik saja. Nah, persoalannya memang... Kalau diucapkan Gusola itu menjadi berbeda. Ya, karena Gusola bisa merajut dua-duanya. Karena dia tidak berpihak nomor satu dan nomor dua. Hanya komunikator beliau aja yang perlu yang mengemakan itu lebih banyak. Nah, itulah sebabnya. Maka jangan sampai di dalam NU yang ke depan itu nanti orang-orang seperti Gusola itu kemudian karena mereka tidak masuk langsung dalam politikan atau tidak punya akses dalam politik langsung. Kemudian seolah-olah itu terpinggirkan. Padahal demand dari dinamika zaman justru menghendaki orang-orang yang yang punya kemampuan manajemen modern, yang mempunyai drive untuk maju dan lain sebagainya itu yang sangat diperlukan. Jadi bukan hanya produk pesan besar seperti itu, dan bahkan produk pesan yang kecil yang di kampung seperti tempat saya misalnya di Tuban sana itu juga mencoba menggunakan, meng-apply. Sistem yang kamu lihat. Sehingga misalnya produk pesan saya yang sangat tidak ada di peta mana-mana itu mempunyai kerjasama untuk membuat BLKK, untuk training IT, yang diakui oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah daerah karena berhasil mendidik orang-orang, anak-anak muda yang membutuhkan sekali kemampuan itu. Nah, kalau itu tidak ada manajemen yang bagus, saya kira tidak mungkin. Paling-paling juga hanya setahun, dua tahun selesai ini sudah bertahun-tahun dan mendapat award, segala macam. Padahal dari pondok pesan yang sangat kecil yang tidak akan dikenal oleh banyak orang. Kalau dari Tepu Wireng yang besar sekali, ya itu logis lah ya, karena mempunyai resources yang banyak. Tapi ini, nah, yang begini-begini ini punya ribuan-puluan ribu yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi pemikiran politik atau pemikiran gusol itu yang sebaiknya memang diaplikasikan di NU untuk menjadi orang yang modern, Mas. Karena NU sangat memerlukan kelas menengah yang betul-betul mandiri dan solid, bukan hanya kelas proletar atau lumpen proletarian. Tapi harus ada kelas menengah, karena kalau tidak mempunyai kelas menengah itu, maka nanti seperti sekarang ini kan ada semacam rumor bahwa NU sedang kecewa kepada pemerintah karena ternyata tidak dapat apa-apa. Kan begitu. Nah, seharusnya tidak boleh begitu. Karena apa? Karena kalau NU memang mempunyai kapasitas, ya kalau tidak dipakai, kan NU menjadi kekuatan yang tersendiri. Daripada kemudian seolah-olah kecewa dan lain sebagainya. Nanti pemerintah yang kemudian dianggap kurang apa namanya, mampu untuk merangkul NU, nanti akan kena sendiri itu. Tidak usah orang kecewa. Gitu loh. Jadi, nah inilah perlunya membuat basis kelas menengah NU yang sangat kuat. Bahkan kalau perlu, entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, apalagi kita menghadapi revolusi industri 4.0. Dan sudah dibuktikan bahwa NU atau katakanlah bagian dari NU itu sangat capable di dalam menguasai teknologi informasi. Ya, contohnya paling gampang aja NU online. Itu sangat terkenal dan sangat masif pendukung. Dan itu juga mampu juga mengantisipasi huat dan kebohongan. Nah, itu soal hoa, kebohongan. Kemudian kan kita lihat hari ini tengah sejumlah isu-isu yang berkata dengan agama. Ini kan juga Gusola juga konsisten untuk kemudian. Dan karena konsisten juga, Gusola itu aktif di dunia maya. Ya, ya. Dan ini efektif. Ya, ini seperti di belakang ini rumah misalnya. Gusola tersebutnya dari rumah misalnya tolak NKRI bersyariah. Ini kan pemikiran-pemikiran Gusola yang kemudian. Betul. Dan aktif di dunia. Jadi, sejak awal, Gusore itu orang yang aktif. Aktif penulis, update di dunia sosial, dan aktif juga berdiskusi dengan kalangan anak-anak muda. Ini sama dengan Mbak Mukit. Mbak Mukit Bersati. Yang kakaknya Gus Asim. Musipun tua, bersama-sama mendirikan Apiros di Malang. Ini orang yang aktif dan menemani anak-anak muda Mbak Mukit waktu itu. Jadi, sebenarnya banyak alian yang oleh cita-cita Gusola itu menunjukkan bagaimana kalau NU berperanan dalam masyarakat sipil ini. Ya, NU harus menjadi kelas menengah, punya kemandiran ekonomi, dan juga kemampuan teknologi. Dan itu hanyalah pendidikan. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan Gusola dan cita-citanya. Sehingga dia bagaimana dia mengolah pondok pesantren tubuh ireng itu menjadi kekuatan masyarakat sipil sebagai kekuatan penyimbang. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa banyak belajar dari Gusoleh. Belajar tentang bagaimana dia mampu sebenarnya mencoba menunjukkan bahwa sebuah cita-cita, gagasan, angan-angan, itu hanya bisa terwujud ketika dia masuk dalam praksis. Dan itu dia masuk ke dalam pondok pesantren. Dan dia mengambil keputusan itu dan masih ingat usapnya. Romo, saya mau meninggalkan Jakarta, masih ingat. Dan sekarang saya doakan semoga saya berhasil mengolah pondok pesantren. Meninggalkan Jakarta tapi tetap juga memantau situasi politik hari ini. Misalnya, masih. Ketika kemudian Gusoleh memberi komentar soal saya demo 22 Mei ini Romo dan juga Pak Esikam tidak terkait dengan bela Islam. Maksudnya memang... Iya, kalau lagi ini konsisten dia. Dan itu sama dengan Gusdur. Iya, bagaimana? Itu sama dengan sikap Gusola misalnya terhadap konflik atau bukan konflik tapi ya perpecahan atau pandangan yang berbeda antara the so-called sunni dan Ahmad dan suci. Kalau beliau kan pernah di dalam satu statementnya. Kalau saya sebagai pribadi seorang yang sunni tentu akan menganggap yang diberikan oleh Siah atau Ahmad itu salah. Tapi sebagai warga negara Republik Indonesia mereka punya hak asasi yang juga harus diberikan negara. Nah, oleh karena itu klaim-klaim membelai Islam membelapin itu harus kemudian kalau menurut logika Gusola ditentukan di dalam konstitusi di dalam pemahaman yang real. Sebab itu bisa klaim dan bisa kemudian hanya menjadi ideologi saja. Dan ini sama sikapnya Gusdur. Kalau masalah konstitusi tegak lurus Gusdur. Itulah yang saya bilang bahwa Gusola itu belajar. Jadi makin kesini makin mendekati beliau dengan cara berpikir Gusdur. Dan aksi hanya memang... Meskipun sempat agak-agak berbeda ketika di awal-awal tadi. Dan memang beliau tidak memilih yang hingar-bingar seperti Gusdur. Karena Gusdur itu memang sebagai solidarity maker menciptakan network. Kalau Gusdur kan tidak turun ke bawah seperti Gusdur yang waduh tiap hari pekerjaannya melakukan silaturah. Membentuk itu community of knowledge. Terakhir Romo Beni dan juga Pak Ikam kita sudah banyak bahas soal kemudian pemikiran gagasan dan juga jalan politik Gusola. Sepeninggal Gusola ini kita mungkin perlu juga kembali diingatkan nilai-nilai apa yang sebaiknya kita aplikasikan sebagai bangsa dari gagasan dan juga pemikiran dari seorang Gusola. Mungkin Pak Romo Beni kalau saya melihat ya Gusola itu orang yang dengan tegas dan jelas bahwa konstitusi itu segala-galanya. Ukuran kebenaran itu konstitusi. Maka dia selalu menyunjung tinggi konstitusi dalam kehidupan pernegara. Jadi dia dengan jelas membedakan itu. Maka setiap orang kata Gusola dijamin apapun suku ekris agamanya maka inilah sikap yang selalu katakan Gusola kalau konstitusi dia akan memperjuangkan karena memang konstitusi harus ditegakkan. Dan itulah sikap dia sebagai menurut saya sebagai seorang yang negarawan. Artinya Gusola itu mengalami sebuah transformasi nilai yang luar biasa karena itu dia mengatakan bagaimana agama itu menjadi inspirasi perdamaian dan keadilan. Oke baik. Pak Hekap? Kalau saya melihat legasi dari Gusola itu seperti tadi yang saya katakan melengkapi dan apa namanya menjadi semacam backup dari apa yang dilakukan oleh kakak beliau yaitu Alma von Agustur. Kalau Gusur kan melanglang dunia ya menciptakan networking menciptakan kesadaran baru menciptakan mobilitas baru. Nah Gusola itu memanage semua hal itu sehingga menjadi kekuatan yang real. Sebab otherwise NU itu nanti hanya digunakan kalau mereka perlukan sesudah itu kemudian seolah-olah ditinggal. Metafornya seperti storm seperti slender itu. Selainnya Gusur yaitu mendorong mobil Mogo setelah Mogo yang berjalan ditinggalan. Itu hanya bisa dilakukan kalau diisi dengan kekuatan management kekuatan kekuatan kelas menengah dari NU. Ini bukan berarti bahwa NU harus eksklusif. Enggak. Karena sudah dites NU tidak pernah eksklusif. Dia selalu bisa bergerak di dalam dinamika nasional dari pluralisme bangsa muslim non muslim sesama muslim dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian sepeninggal lagu soalnya justru aspek ruang itu justru menjadi kosong ya Pak. Iya karena asik dengan politik praktis tadi itu. Sehingga masalah manajemen yang juga sangat penting. Bahkan untuk revolusi industri 4.0 tadi menjadi sangat penting sekali untuk dilakukan oleh generasi muda NU. Itu betul-betul legasi Gusola soal manajemen ini betul-betul harus diterapkan. Mudah-mudahan legasi dari Gusola yang baik yang kemudian tadi sudah kita bahas ini betul-betul diterapkan tidak hanya untuk NU sebetulnya tapi untuk bangsa Indonesia pastinya. Karena kita sudah banyak bahas tadi soal gagasan juga memikiran dari Gusola. Terima kasih banyak Ramo Benny. Pak Ikem terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain tetap bersama kami di Layar Demokrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!